Intro Saya bersama-sama dengan tim Surpi Balitbank Indofda dan Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng didampingi tenaga ahli profesor Dr. Gede Wisnawe dari Undiksa Singaraja ikut melaksanakan Surpi ke lapangan menuju Desa Pengastulan, Kecamatan Seririp untuk melihat dari dekat kawasan permukiman dan perumahan di desa ini Desa Pengastulan yang terdiri dari 4 dusun yakni Dusun Kauman, Dusun Sari, Dusun Purwa, dan Dusun Pahle memiliki jumlah penduduk hampir 5.000 orang lebih dengan jumlah kakak sebanyak 1.600 memang merupakan kategori desa atau daerah kumuh sehingga digunakan sebagai sampel melaksanakan Surpi ini dan saat ini ada di Dusun Pahle memang kondisinya sangat-sangat padat pemukiman karena dibatasi dengan pembunggung jalan berupa gang-gang kecil seperti ini, saat ini saya berada di salah satu gang di Dusun Pahle kita lihat kondisinya begini sangat rapat dan itu ini akan menjadi perhatian bagi kajian atau Surpi hari ini diberikan untuk penyusunan perda dan maka penyusunan kajian tentang permukiman mari terus ikuti saya Surpi yang dilaksanakan ini terkait dengan pindah lanjut dari kajian penyusunan naskah akademis tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagai bagian kajian kelitbangan yang diajukan oleh Dinas Perkimta Kabupaten Buleleng kajian ini nanti akan menghasilkan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam rangka penyusunan dan perda tentang kawasan permukiman dan perumahan sahabat balik bank channel saat ini saya didampingi oleh penaga ahli yang akan melakukan kajian ilmiah penyusunan naskah akademi tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman beliau adalah Profesor Dr. Geti Astro Wisnawur Pak Wis, singkatnya supaya tidak kelap ya nah hari ini kan kita lakukan survei Pak tentang kajian RP3 AP ini kami telah melihat survei tadi jalan-jalan Pak seberapa kali memang kalau desa penghasilan ini kata ruangnya betul-betul sangat sempit kemudian kawasan kumuh juga terlihatan karena hanya dibatasi oleh ruang-ruang penyekat ataupun ganggang kecil Pak yang sudah menemani kami di desa penghasilan ini untuk survei ya dalam rangka penyusunan naskah akademik jadi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman nah seperti tadi kita sudah melakukan survei ya dengan teman-teman dari Farispan ya dan dari Dinas Perkimta ya ada hal yang menarik yang saya dapatkan ya karena kebetulan desa penghasilan ini adalah salah satu dari desa di Kabupaten Belayang yang ditetapkan sebagai desa kumuh jadi kalau kita lihat karakteristik kekumuhan itu dari satu perumahan dan permukiman itu sebetulnya ada sejumlah indikator jadi apakah itu menyampungkan bangunan rumahnya apakah menyampungkan fasilitas rumahnya kesehatan lingkungannya, sanitasinya, jalannya, persampahannya sampai dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan teman-teman kalau di penghasilan melihat kondisi survei tadi gimana? nah untuk yang ada di desa ini ya, desa penghasilan ini yang sangat menarik itu sebetulnya karena sudah pernah ada bantuan pemerintah untuk akses jalan gang-gang yang ada sehingga kita tidak menemukan lagi ada jalan yang berubah ya jadi semua sudah ada di Pating sehingga aksesnya lebih mudah hanya saja dari pengamatan kami tadi perlu ada ini ada penelitiannya, ada penelitiannya sehingga nanti benar-benar kekumuhan itu bisa kita hilangkan sehingga terjadi peningkatan kualitas tidak membasis ada bantuan dari pemerintah baik itu bangunan rumahnya, infrastrukturnya tapi jika masyarakat tidak memenuhkan dengan baik itu akan tetap kualitas kumu ada jadi ketika kemudian ada bantuan-bantuan masuk seperti tadi dikarenakan ada pembertonan atau pemerintah untuk jalan itu apa itu salah satu kategori untuk menghilangkan kumu Pak? ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara kumu itu kan tidak lepas dengan budaya jadi apalagi satu kawasan yang tata letak baunya yang tidak teratur kemudian dari penataan lingkungan yang tidak sesuai dengan regulasi di tata ruang yang ada nah ini kan akan menampak semeraunya semeraunya lingkungan sehingga dari kacamata yang kita lihat ternyata kekumuhan itu juga akan nampak dari kebiasaan masyarakat jadi apakah menempatkan jemuran dan gang-gang yang ada itu kan akan terkesan jadi sudah ini kok masih melihat hal itu Pak? ya, masih ada dikaitkan dengan kemudian kajian yang nanti akan dilakukan oleh Pak sehingga kemudian ada rekomendasi dan output memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar bisa masuk dalam penyusunan perencanaan peraturan daerah kemudian kawasan dan kemudian kemudian nah, kemana arahnya nanti? ya betul itu arahnya jadi kan arah yang di rencana pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan jadi kan kalau pembangunan itu kan bagaimana rumah-rumah yang akan dibangun baru baik pengembangan atau apa namanya para tiap terkait di situ rumah yang ada ini kan kita yang sudah ada yang makan ini agar tidak puluh jadi kan tadi kita lihat dari dindingnya dari atapnya dari lantainya itu kan terkesan tidak layak jadi kan itulah yang kita kembang apakah nanti dengan subsidi pemerintah misalnya memberikan bantuan jadi kita lihat berapa rumah yang yang terkategori sangat buruk dari segi kualitas rumah itu nah ini kan nanti akan jadi sehingga data itu bisa improve jadi kalau dari pihak desa mereka kan bisa jadi nanti keupak-keup ya sehingga nanti harapan kita ke depan agar ada pihak lain yang terkait ya yang merekomendasi rumah mana yang layak untuk diberikan dalam kajian ini berapa lama Pak akan dilakukan sehingga berapa direkomendasi memberikan masukan kepada pemerintah ya karena ini kan dalam naskah akademik ini kan kita diimplantasi waktu ya jadi diimplantasi waktu 2 bulan gimana lah kita upayakan bersama-sama kedua saya tidak akan bisa bekerja segini jadi sudah ada data yang diberikan dari Perkimta dari Badit kita kerjasama ya kerjasama apalagi kemarin di pertemuan pendahuluan dari Ibu Kadis ya kita akan sepakat bersama tercepat ya karena regulasi yang ada dari Undang-Undang Cipta Kerja turunannya ada 49 peraturan perintah dan apa namanya peraturan yang lainnya ya kepres itu kan ada 45 PP dan 4 kepres itu kan oke kalau boleh tahu istimusnya Pak ini kan masih survei Pak kajiannya masih akan dilakukan 2 bulan Pak kalau boleh sekarang saya ingin tahu Pak dokumenasi apa yang akan diberikan ke pemerintah dengan pengaturan ya terkait dengan pengembangan rumah dan pengembangan kawasan permukiman dengan cara apa ya dengan cara apa Pak pengembangan dan pengembangan kawasan itu ya ini perlu ada keterlibatan keterlibatan dan keinginan ya 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 kalau misal pemerintah saja tapi masyarakat tidak mendukung wah saya daftar biasa hidup di lahan seperti ini Pak biarkan saja kelembangan bangku bangku perbagi rumah ini karena Pak kita lihat daftar rumah yang ada yang disurvey jadi kan sudah jelas petak-petak itu kan hanya berapa ukuran 4,6 ya sebelahnya 4 kali 10 ada 12 kali itu kan terpetak-petak demikian nah kalau itu akan dibongkar gak mungkin ya perluasan kalian masing-masing tersentuh ya gak nanti sempit Pak perluasan gak mungkin ya harus dilopak semua baru ya gak mungkin iya benar sehingga perlu ada duduk bersama bersama antara masyarakat masyarakat ya pemerintah dan pemerintah 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 apakah dia siap gak dengan pemerintah demikian perjalanan kami Balitbank Channel mengikuti survei dalam rangka rencana pengembangan dan pembangunan kawasan pemukiman di Desa Pengastulan Kecamputan Sedit sampai jumpa di channel yang lain selamat menikmati